Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya ucapkan dari stasiun Manggarai stasiun atas Manggarai pada siang hari ini saya akan mencoba naik KRL tadi saya sempat naik KRL dulu dari stasiun jadi negara menuju ke stasiun Manggarai tadi masuk di jalur 6 sempat penuh banget penuh banget dan saya mau kembali lagi ke arah Bekasi saya mau nyoba katanya kayak rela ngebut ya nih atau dicoba sih ini suasana stasiun Manggarai rame banget ya hari minggu ini weekend ini rame Oke sambil jalan saya akan jelasin lagi ya Oh untuk KRL perjalanan KRL per tanggal 28 Mei 2022 untuk KRL yang biasanya Cikarang atau Bekasi tujuan ke Jakarta kota itu sekarang sudah tidak ada lagi jadi rutanya dan rutanya itu diubah menjadi Cikarang Bekasi menuju ke Manggarai tapi melewati stasiun Duri Angke Kampung Bandan seperti itu lalu ada juga yang dari Cikarang menuju ke arah Jatinegara tapi berbelok ke arah Pondok Jati Kramat Jangsen Tiong Pasar Senen hingga ke Kampung Bandan kalau nggak salah dan untuk ini rame banget saya mau menjelatinya juga bingung harus dari apa ini rame banget baru kali ini ngeliat stasiun Manggarai rame banget dari hari Sabtu sampai minggu ini rame banget daripada kita ini ini kita ke atas dulu aja eskalatornya dua-duanya jalan ini saya menuju ke peran atas jalur 1011 stasiun Manggarai kita akan jelasinnya sambil kita naik eskalator ini penumpangnya rame banget pada siang hari ini hari minggu ini hari kedua penetapan seat over kelima stasiun Manggarai ini rame banget baru kali ini saya ngeliat stasiun Manggarai saya selama ini seperti itu nah ini saya sedang berada di atas langsung disambut oleh kairan komuter lain JR205148 baru masuk dari arah Bokor maka jalur 11 diberangkatkan kembali menuju ke tujuan akhir stasiun Jakarta Kota saya akan jelaskan lagi untuk jalur atasnya gimana mas pelayanan KRLnya dari mana ke mana oke saya akan jelaskan untuk jalur atas ini jalur 10-13 itu melayani Jakarta Kota menuju ke Depok Bogor dan Nambo seperti itu jadi nantinya jalur 10 ini saya tunjuk ya nah ini jalur 10 dan ini jalur 11nya ini nantinya akan melayani kairan komuter lain dari arah Nambo atau Bogor atau Depok menuju ke stasiun Jakarta Kota nah ini ada papannya nah itu Jakarta Kota sedangkan di jalur 12 12 ini dan 13 itu disana itu akan melayani KRL komuter lain jurusan Jakarta Kota menuju ke arah Depok atau Bogor atau Nambo jadi buat kalian nih yang dari arah Bekasi Bekasi dan sekitarnya menuju ke arah Bogor Depok atau Nambo nah kalian bisa naik KRL KRL dari Bekasi atau Cikarang naik KRL menuju ke arah Manggarai seperti itu nanti kalian akan turun di stasiun Manggarai lalu kalian naik melalui eskalator ini eskalator atau lift disana naik ke peron 12 dan 13 12 ini ini 12 ini 13 seperti itu jadi nanti untuk pelayanan KRL dari Arna Jakarta Kota menuju ke Depok atau Bogor atau Nambo kalian bisa ke stasiun Manggarai di peron atas jalur 12 dan 13 untuk jalur 1 dan 2 stasiun Manggarai diperuntukkan untuk jalur KAJJ atau kereta api jauh jauh dari dan menuju ke stasiun Gambir jalurnya ada disana nih saya zoom disitu dibalik dibalik genteng ini nih dibalik atap ini tuh ada jalur 1 dan 2 dan jalur tiganya ini di nonaktifkan untuk pengerjaan gedung baru stasiun Manggarai nantinya stasiun Manggarai itu akan memiliki dua lantai yang seperti saya berada saat ini seperti itu nah ini lagi dibangun banyak konstruksi ini ada keren juga seperti itu jadi nantinya stasiun Manggarai ini selain melayani KRL komuter lain juga dapat melayani kereta api jarak jauh nantinya kapan tunggu aja waktunya seperti itu dan nantinya selain kereta selain akan melayani kereta api jarak jauh stasiun Manggarai pun saat ini sekarang sudah melayani kereta api bandara railing dari bandara Sukarno Hatta menuju ke stasiun Manggarai dan begitu pun sebaliknya kita balik lagi ke jalur 6 dan 7 melihat suasana di jalur bawah stasiun Manggarai ini saya mengenaiki eskalator ini penumpangnya mungkin mengarah ke arah bisa jadi ke Cikarang atau ke Angke seperti itu karena kan KRL komuter lain ini dari Cikarang atau Bekasi tidak melewati Jakarta kota lagi tapi melainkan melewati stasiun Sudirman Tanabang Buri Angke hingga menuju ke stasiun Kampung Bandar seperti itu menunggu dulu menunggu antrian untuk kebawah seperti ini ini rame banget saya jangan ngantri sampai ke pojok-pojok hampir mau deket nah deket pembatas ini ini rame banget nggak kebayang nih ntar kalau weekday kayak apa ya mudah-mudahan sih semakin lama semakin tertata ya kalau saya merekam ini kan saya di tanggal 29 ini udah hapus gua penetapan switchover kelima di stasiun Manggarai ya mudah-mudahan semakin lama semakin tertata ya jadi enggak ngantri kayak gini kasihan masalahnya yang nanti mau kerja saat weekday atau yang mau kuliah jalur Bugora rame juga loh uh Masya Allah Ya Rabbi rame ternyata nah ini rame banget nih antrian eh antrian transitan dari penumpang dari jalur 6-7 ini kayaknya menuju ke arah orang atas mungkin ke arah Jakarta kota atau ke Bogor saya sekarang berada di jalur 6 dan 7 stasiun Manggarai tadi nggak ngerekam karena penuh banget turunnya nah ini jalur 6 jalur 6 ini mengarah ke arah Sudirman, Karet, Tanabang, Duri, Angkeh hingga menuju ke stasiun Kampung Banten sedangkan jalur 7, jalur 7 ini mengarah ke Bekasi dan mengarah ke Cikarang nah ini Kakak Karel menuju ke Bekasi baru saja tiba dengan rangkaian 10 kereta JR 205-144 ah kan langsung diserbu wah langsung diserbu ntar nih sepuluh rangkaian bakal penuhnya kayak apa kita lihat dengan yang terangkat ini merupakan jalur 1 dan jalur 2 stasiun Manggarai nah itu diperuntukkan untuk jalur k clerk anticipate jauh seperti itu dan untuk Bekasi Cikarang dan sebaliknya di jalur 6, jalur 6 ini jalur 7 ini, nah ini jalur 7 mengarah ke Bekasi Cikarang, jalur 6 yang ini, ini mengarah ke Sudirman, Karet, Tanabang, Duri, Angke hingga menuju ke Kampung Bandan seperti itu, ini adalah gedang rekam ini aduh, short deh pelayanan KA Bandara Railing Soekarno-Hatta menuju ke Manggarai nah jalurnya masih sama ya jalur 9, ini jalur 9 jalur 10 nya disitu jadi masih sama, seperti itu jadi buat kalian yang dari arah Manggarai menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ingin cepat dan tepat waktu dan mungkin bisa mengejar penerbangan kalian, nah kalian bisa coba naik KA Bandara ini untuk jadwal keberangkatannya, kalian bisa cek di instagramnya KA Bandara itu KA Railing, seperti itu itu ada jam-jam keberangkatannya, jadi buat kalian jadwal 9, biar dapat waktunya tepat seperti itu Kemudianak